Untuk membantu rumah sakit menangani krisis stok darah yang semakin menipis, warga di kanyonis dan pengungsi dari seluruh jalur Gaza menyumbangkan darah mereka. Donor darah ini diharapkan membuat lebih banyak orang menyumbang untuk membantu orang-orang yang terluka akibat perang. Layanan kesehatan Palestina mengalami kekurangan pasokan darah akibat konflik di Gaza. Kampanye yang menyerukan donor darah dilakukan melalui media sosial, tapi juga dengan menjangkau mereka yang tinggal di daerah pengungsian. Namun, itu pun masih belum cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan darah. Layanan kesehatan di jalur Gaza masih berada di bawah tekanan karena kondisi kehidupan dan jalur Gaza yang terus memburuk.